Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya kali ini saya akan berbagi kabar baik bagi penderita asam murad yaitu ternyata kulit petai yang sering kita buang bisa menurunkan kadar asam murad yang tinggi yang menyerang tubuh kita perlu kita ketahui kulit petai ini mengandung tanin baik untuk kesehatan tubuh salah satu manfaat kulit petai adalah menurunkan asam murad yang tinggi perlu kita ketahui sebelumnya seseorang yang menderita asam murad karena adanya peningkatan produksi asam murad di dalam tubuh sehingga asam murad menumpu dan mengendap di dalam sendi-sendi kita dan umumnya penderita asam murad ini menderita nyeri di bagian jempol kaki kita perlu kita ketahui juga penyakit asam murad ini dipicu oleh sejumlah faktor salah satunya adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi secara berlebihan contoh makanan yang mengandung purin tinggi antara ini adalah ada jeruan, otak sapi, kembang kol, hati sapi, dan sebagainya dan kabar baik bagi penderita asam murad datang dari kulit petai yang biasanya kita buang tidak berguna untuk cara mengolahnya pun sangat mudah kita hanya perlu sedikit kulit petai segar setelah itu kita cuci rebus sampai benar-benar mendidih untuk jumlah airnya pun relatif biasanya kalau kita menggunakan satu kulit batang petai gunakan air kurang lebih setengah liter kita rebus menggunakan api kecil kurang lebih 10 sampai 15 menit ini adalah rebusan kulit petai rasanya memang agak sedikit asam tapi tidak pahit asam-asam segar setelah kita saring dan kita menunggu dingin kita bisa minum rebusan dari kulit petai ini kurang lebih 4 sampai 7 hari secara terus menerus ini cukup efektif aturannya adalah sehari sekali ini cukup efektif untuk menatasi asam murad yang menyerang tubuh kita mungkin ini yang bisa saya sampaikan semoga informasi yang sangat sederhana tentang kehebatan dari kulit petai yang sering kita anggap sampah ini bermanfaat untuk teman-teman pengalaman saya ini cukup efektif kalau kita menggunakan 5 sampai 7 hari bila ada keperangan saya minta maaf sekali jangan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe ya sekian terima kasih daaah selamat menikmati